Anthony Sini Suka Ginting dan Jonathan Christie melaju ke babak perempuan final sektor Tunggal Putra. Turnamen Buruh Tancis Indonesia Open 2023, Ginting berhasil mengalahkan Piansu Rajawat lewat pertaruan ketat yang berakhir dengan skor 20-22, 21-15, 21-15. Dan Jojo melenggang usai mendepak wakil Perancis Toma Popo dan berakhir dengan kaberset 19-21, 21-11, 21-11. Pada babak 16 besar Tunggal Putra Indonesia Open tersebut berlangsung di Istana Olah Raga atau Istora Senayan, Jakarta pada hari Kamis 15 Juni sore waktu Indonesia bagian barat. Ginting yang merupakan pemain peringkat 2 dunia tersebut akan menghadapi rekan senegaranya yang juga bertengger di ranking 7 dunia yaitu Jonathan Christie. Menurut badminton mania, kira-kira siapa yang bakal menang dan berhak melaju ke babak semifinal kategori Tunggal Putra Tunggal Putra Tunggal Putra Tunggal Putra Indonesia Open 2023 ini? Komen di bawah ya. Nah kami juga menyajikan beberapa hasil sementara para pemain guru tangis lainnya yang juga melaju ke babak tempat final yang telah berlangsung di hari Kamis 15 Juni 2023 ini. Pada sektor ganda campuran, Rina Sri Pagi dan Pita Haning Tia berhasil mengalahkan Tan Kian Meng dan Lai Peijing 2117-2116. Kemudian di nomor ganda putra, Pajar Alfian dan Rian Ardianto berhasil mendepak Ren Xiang Yu dan Tan Kian 2114-2117. Ganda Putra yang kedua, Leo Roli Karnando yang berpasangan dengan Daniel Martin berhasil mengalahkan Ong Ye Sin dan Theo 2220-2117. Kemudian nomor ganda putri, Apriyani Rahayu dan Siti Ramadanti berhasil melibat Catherine Choi dan Jessie King Wu dalam dua set langsung 2113-2117. Demikian informasi yang dapat kami sajikan, nantikan di video-video selanjutnya. Tung terus channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe. Sampai jumpa!